Masuk ternyata luar biasa. Selamat siang, Pak. Siang, siang. Apa kabar? Luar biasa, Pak. Kita kabar baik, Pak. Kabar baik. Pak Dubes, kita sudah duluan masuk ternyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Kita ikutlah, Pak. Siap, Pak? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Pak Dubes juga, Pak Najib Ripat. Selamat siang, Pak. Pak Najib ada, ya? Iya, betul, Pak. Selamat siang, Pak Dubes. Hei, apa kabar, Pak Najib? Baik, Pak Dubes. Baik. Baik sekali saya. Terima kasih. Pak Dubes sudah di Beijing lagi nih sekarang? Suara agak hilang, Pak. Iya, saya bisa dengar. Oh iya. Sudah di Beijing lagi, Pak Dubes. Sudah, sudah, sudah. Sudah lagi ini, lagi karantina mandiri. Oh, karantina mandiri. Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Saya lihat juga ada Pak DCM di situ ya. Ada Pak Wakepri juga. Iya, betul. Ada namanya di sini ya. Iya. Sukses terus Pak Dubes, sukses terus. Thank you. Thank you, Pak Najib. Jadi, ini kayaknya ada pertemuan antara Duta Besar kita. Mungkin ada juga beberapa undangan yang lain nanti. Jadi, cukup spesial banget Pak Johari bisa mau memberikan webinar menjenera sumber kita hari ini yang mungkin kita melihat pun para pesertanya ini dari lintas sektoral profesi, Pak. Ada dari media, ada dari akademisi, ada dari pemerintahan, ada dari bisnisnya. Bagus. Jadi, nanti mudah-mudahan. Dan kita melihat juga Pak Jimmy ternyata sudah masuk, Pak. Wah. Selamat siang Pak Jimmy. Sudah, sudah dari tadi Pak Jimmy. Sudah dari tadi. Bapaknya Pak Jimmy itu senior kita semua tuh. Betul Pak Jum, betul Pak Dubes. Senior kita. Tepat satu menit lagi, kita mulai ya Pak. Mohon izin Pak Dubes, Pak Haji, dan Pak Jimmy kita mulai Pak. Siap. Tapi yang beberapa menarik juga ini melibatkan Ibu Ibu. Sebelumnya ini. Mohon izin Pak Jimmy, sesuai kesepakatan. Apa bisa kita mulai Pak? Silahkan. Mohon izin Pak Dubes, kita mulai ya Pak. Silahkan. Baik. Oke. Selamat sekali lagi kami Sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan yang terhormat Bapak Duta Besar kita, Bapak Jauhari Orat Mangun yang merupakan Duta Besar Republik Indonesia untuk China dan Mongolia. Selamat siang Pak, semangat. Kalau di Indonesia, kalau milenia selalu bilang Pak selamat pagi Pak. Semangat pagi, luar biasa. Dan yang terhormat juga Pak Najib Ripat, Pak Duta Besar Pak Najib Ripat. Di sini juga ada Pak Jimmy Gani yang merupakan founder dan CEO Republik Indonesia. Dan cukup singkat kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah bergabung di acara webinar kita siang hari ini. Semoga acara ini bisa berlangsung dan kami mohon izin untuk selama webinar nanti berlangsung ada beberapa rules yang memang harus kita sepakati bersama supaya acara webinar ini bisa berlanjung himat dan tidak mengganggu webinar ini selama berlangsung. Nah, ada beberapa rules Bapak Ibu, mohon izin Pak Duta Besar saya bacakan. Pertama nanti, ketika diskusi sedang berlangsung, karena ini diskusinya cukup padat singkat, jadi mohon maaf ini benar-benar kita memanfaatkan waktunya. Ketika diskusi sedang berlangsung, maka peserta Zoominar akan di-mute oleh daripada host atau Bapak Ibu bisa otomatis langsung. Yang kedua, nanti selama Pak Dubes kita, Pak Jimmy Gani akan berdiskusi mengenai topik yang kita angkat hari ini, silakan peserta dulu menyampaikan pertanyaannya dalam chat publik di Zoom. Jadi pertanyaan pertama nanti, itu yang akan dulu kita jawab ya Bapak Ibu, jangan disalahkan kita, Panitia. Jadi yang pertama chat, itu yang akan dulu dijawab. Yang ketiga, setelah nanti diskusi, Bapak Ibu yang sudah bertanya, diizinkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan yang keempat, Bapak Ibu, mohon maaf, peserta dilarang membuat keributan, mungkin kalau ada aktivitas yang lain, mendingan video dan suaranya di-mute untuk tidak mengganggu acara selama berlangsung. Jadi itu saja dari saya sebagai host-nya, maka sekarang saya lempar kepada Pak Jimmy, untuk mengendalikan acara, karena Pak Jimmy hari ini yang akan memimpin acaranya. Silakan Pak Jimmy. Terima kasih, Mbak Mo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Duta Besar, Jauhari Orat Mangun, ini luar biasa kesempatannya ini. Kita sengaja pilih untuk first series ini Pak Jauhari. Terbiasa, beliau pengalamannya nanti kita lihat sepak terjangnya ini luar biasa. Pernah jadi Duta Besar di Rusia, pernah juga jadi Dirjen ASEAN, dan seterusnya. Jadi sepak terjangnya luar biasa. Nanti kita akan cerita lebih lanjut. Tapi perkenankan Pak Dubes untuk saya sedikit cerita tentang apa yang sedang kami lakukan saat ini, yaitu mengenai Orbitin. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang masih belum familiar dengan Orbitin. Nama saya Jimmy Ghani. Hari ini saya jadi host untuk Ambassador Talk bersama dengan His Excellency Ambassador Jauhari Orat Mangun dalam tema ekonomi globalization. Ini sangat menarik karena sebelum terjadinya COVID-19, jauh-jauh hari sebetulnya waktu saya masih ingat, masih di Harvard tahun 2012-2013, itu yang namanya globalization, jamannya Obama, apalagi itu lagi gencar-gencarnya gitu. Tiba-tiba di 2014 terpilih Uncle Donald Trump yang agak sedikit setback, kemudian terjadi ketegangan antara Amerika Serikat dengan China. Kemudian ini juga pose sebetulnya opportunities untuk Indonesia. Nanti kita mau dengarkan dari Pak Dubes langsung bagaimana nih sekarang kondisi daripada ekonomi globalization, khususnya nanti geopolitik dan geoeconomik yang hubungannya terutama hubungan Indonesia-China gitu. Jadi, tapi sebelum itu perkenankan saya 4-5 menit untuk memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan juga apa yang sedang kami lakukan di Orbitin. Jadi, kami adalah founder dan CEO daripada Orbitin. Sebelumnya, penasehat Menteri Desa dan juga sekaligus juga rektor di Ipni International Business School. Sebelum itu, kami CEO dan dirut dari sebuah BUMN yaitu Sarina Persero yang sangat syarat dengan kegiatan-kegiatan untuk ekspor terutama untuk membantu perusahaan kecil. Jadi, sebelum itu kami sebetulnya adalah seorang pengusaha. Jadi, 10 tahun sempat meninggalkan usaha kami yang berjalan karena setelah dibangun kira-kira 6-7 tahun, Alhamdulillah jalan sendiri, dan sekarang bergerak dengan nama bendera Jimmy Gani Corporation yang tahun lalu ini mulai melakukan joint venture dengan Tempo Intimedia Group. Kalau Bapak-Bapak, Ibu mungkin tidak tahu bahwa Tempo Intimedia Group adalah perusahaan TBK yang memiliki majalah Tempo, TV Tempo, Harian Tempo, dan pengembangan-pengembangan lainnya. Kita joint venture untuk membentuk Orbitin Kebanggaan Indonesia. Di mana kalau Tempo.co ini sebetulnya Tempo banyak pengembangan di digital, Tempo game and animation, dan seterusnya. Kalau kita sebetulnya lebih banyak bergerak di konsultansi, human resource, investment, dan juga kita memiliki Indonesian Comparitiveness and Economic Development Institute di bawah JG Foundation. Dimulai dari kami sendiri 17 tahun lalu kurang lebih, sekarang JG Corp sudah berkembang memiliki lebih dari 2.000 karyawan. Nah, kita memang secara tradisional 17 tahun mulai dengan consulting-nya membantu perusahaan dalam rangka transformasi yang kita sudah bantu lebih dari 250 perusahaan. Sebagian besar adalah perusahaan-perusahaan multinasional dan juga blue chip companies. Nah, kita kemudian dari tahun lalu memikirkan bagaimana supaya bisa masuk ke rangka yang lebih luas, yaitu UMKM. Tentunya bisnis Orbitin, yang mana Orbitin ini adalah digital platform. Dengan digital platform itu kita harapkan nanti services untuk bisa mentransformasi UMKM menuju digital transformation ini bisa terjadi di mana Orbitin menjadi inkubator, akselerator, dan marketplace. Jadi, kita baru diincorporate, terus terang, baru bulan Maret yang lalu secara akte, tetapi sudah jalan dari Agustus tahun lalu. Nah, insya Allah kita akan, Pak Dubes, kita akan melakukan international exhibition bulan September di Chinese Academy for Innovation and Digital Transformation yang akan dilakukan September. Di situ kita akan melakukan international launching. Kita sudah melakukan launching secara nasionalnya, dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia dan juga Wakil Menteri BUMN di Hotel Kempinski sebelum COVID terjadi. Jadi, dua minggu sebelum hal itu. Jadi, Orbitin adalah platform di tengah-tengah antara user dengan provider yang mana kita harapkan nanti UKM pun bisa menjadi digital company. Bukan hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang bisa mengarah kepada digital transformation. Jadi, kita siapkan provider-provider yang bisa melakukan itu. Nah, hari ini beruntung memiliki kesempatan untuk bicara dengan Pak Dubes, karena salah satu daripada harapan kita adalah Orbitin ini ke depannya bisa membawa perusahaan-perusahaan Indonesia untuk go global. Bukan hanya perusahaan menengah ke atas, tapi juga UMKM. Seperti yang saya sampaikan tadi, September kita akan launching, membawa ekosistem kita ke pameran. Walaupun pamerannya virtual, Pak Dubes. Ini pertama kali CIAYAT itu melakukan ekshibisi secara virtual. Selama ini mereka dikunjungi oleh 2 juta orang, kira-kira pamerannya. Pak Dubes, mungkin familiar sekali dengan ekshibisi center di China. Hari ini kita kedatangan orang ambassador yang senior, luar biasa tadi, yang merupakan sekarang ini ambassador extraordinary and friend to potentiary atau LBPP dari Republik Indonesia untuk Republik of China dan juga untuk Mongolia. Sebelum itu beliau adalah staf ahli menteri untuk strategic issues, dan sebelumnya adalah duta besar kita di Rusia dan juga Republik of Belarus dari 2012 sampai 2016. sebelumnya adalah Direktur General untuk Asian Cooperation, sempat juga menjadi ambassador untuk ASEAN, dan juga DCM di The Hague, dan seterusnya sederet pengalaman beliau di dalam diplomasi. Jadi kita beruntung sekali karena bukan saja beliau berhasil, saya rasa, membangun hubungan yang baik dengan China dan Rusia, tapi juga beliau meletakkan fondasi yang bagus juga untuk di ASEAN dan hubungan kita baik bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kami mohon Pak Dubes berkenal untuk sharing ini dengan kita Pak Dubes. Tapi sebelumnya kami juga menyampaikan belasungkawa Pak Dubes atas meninggalnya seorang Sri Kandi yang luar biasa, adik dari Pak Dubes di Surabaya kemarin, yang menunjukkan betapa keluarga Pak Dubes ini merupakan pejuang terhadap kepentingan dan juga kemajuan negara. Silakan Pak Dubes. Oke, ada orang dari hotel datang soalnya. Anyway, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sore ya di sana. Siang, masih siang di sana ya. Di sini sudah menjelang sore. Salam sejahtera buat semua. Selain Pak Najib, saya lihat ada Pak Dubes Andrajati juga tuh. Ada di situ dan tentunya banyak teman-teman yang hadir. Mungkin saya singkat saja Pak Dino, Pak Disiem dengan koordinator fungsi ekonomi hadir juga. Nanti kalau ada hal-hal yang mereka perlu tambahkan nanti bisa apa saya minta Pak Dino dan Mbak Ririn dan ada Mas Nuka juga untuk tambahkan. Saya langsung saja mungkin nanti supaya kita bisa banyak tanya-jawab. Pertama mungkin apa Tiongkok itu sekarang berapa itu? Apa? GDP-nya supaya kita dapat gambaran. Jadi GDP Tiongkok itu Indonesia, GDP China itu 14,14 triliun USD. Jadi dia the second largest now. Kalau dibanding kita, kita 1,11 triliun. Lalu kemudian kalau PPP, kita itu 3,5 triliun. Jadi ranking ke-7. Kalau China PPP, dia sudah 27,31 triliun. Dengan demikian, dia ini data sembilan 2019 ya. Karena data 2020 nanti berubah banyak. Lalu tingkat pertumbuhan 2019 kita 5,02. Mereka 6,1. Lalu kemudian ekspor kita itu selama 2019 kita perlu berbangga karena ekspor kita itu 167,53 miliar USD. sementara China itu ekspornya 2,5 triliun USD. Kemudian import kita itu 170, jadi ada defisit di situ ya, 0,72. Sedangkan China itu mengimpor 2,07 triliun. Jadi dia ada surplus sekitar 430 bilion USD. Dari itu USD 300 bilion USD itu dengan Amerika. Kurang lebih begitu. Karena itu Uncle Trump marah-marah. Tingkat inflasi kita 2,72. Tingkat inflasi mereka 2,9. Tingkat pengangguran kita 5,3. Tingkat pengangguran mereka 3,9. Nah, ini kurang lebih apa? Perkembangan ekonomi 2019. Nah, sekarang saya mau masuk di semester 1 karena data-datanya juga sudah kita dapatkan. Di semester 1 ini ada triwulan kedua ini PDB Tiongkok mencatat pertumbuhan 3,2. Jadi di triwulan pertama dia minus 6,7. Sekarang dia sudah 3,2. Jadi bouncing back-nya cepat. Secara keseluruhan PDB Tiongkok pada semester 1 itu mencapai kurang lebih 6,53 triliun. atau menurun 1,6. Tetap saja itu suatu prestasi yang luar biasa dalam kondisi seperti ini. Namun khusus triwulan 2 ini PDB Tiongkok mengalami peningkatan 11,5 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini data terakhir yang teman-teman dari ekonomi dapat. FDI Tiongkok semester 1 2020 itu sekitar 67,47 miliar. Jadi turun sebenarnya 1,3 persen. Namun khusus untuk triwulan 2 FDI Tiongkok mengalami peningkatan 8,4 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Jadi itu sedikit gambaran betapa mereka sudah mulai bergerak maju. non-financial ODI Tiongkok sebesar semester 1 2020 itu kurang lebih 51,74 miliar. Sedangkan total nilai import-import barang Tiongkok semester 1 itu mencapai 2,2036,21 miliar. Jadi menurun 3,2 persen year to year dibanding tahun yang lalu. Sedangkan import itu mencapai 933,09 miliar. Jadi menurun. Tapi kalau kita lihat, mereka ada surplus. Jadi surplus yang kita katakan tadi. Nah, apa dampak dari COVID-19 pada ekonomi Tiongkok? Di Tiongkok, COVID-19 tentunya mempengaruhi pertemuan ekonomi. Kita sudah lihat tadi di triwulan pertama. Tetapi mereka bisa bouncing back di semester kedua. Antara lain, kenapa itu terjadi seperti itu? Karena adanya penurunan customer demand dan industrial output. Selain itu, pembatasan pergerakan orang, karena kurang lebih 4 bulan itu semua dibatasi. Tidak ada itu pergerakan orang di Tiongkok baru mulai awal April itu perlahan-lahan dibuka, sehingga Juni itu sudah terbuka, lalu ada kasus di Beijing, khusus Beijing tutup lagi, sekarang sudah buka lagi. Jadi memang pengawasan orang masuk itu ketat sekali. Kemarin saya masuk saja itu melalui prosedur pemeriksaan kesehatan yang luar biasa. Nah, operasionalisasi restoran maupun tempat-tempat hiburan termasuk pembentian sementara para karyawan, perdagang ritel, pariwisata, komplit 4 bulan, tidak ada penerbangan dan logistik domestik juga yang pada tahun 2019 itu bisa menghasilkan 2,7 triliun. Di semester pertama itu daum sekali. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi Tiongkok sangat tergantung pada skala jangka waktu terjadinya wabah, apabila dibandingkan dengan epidemi risars di tahun 2003 yang bertampak selama 9 bulan. Nah, COVID-19 ini memiliki periode recovery yang lebih pendek, namun demikian dampak terhadap perekonomian Tiongkok secara nilai diperkirakan lebih besar wabah COVID ini kalau dibandingkan dengan SARS di masa lalu. Nah, untuk mengantisipasi dampak negatif di bidang ekonomi, pemerintah Tiongkok telah mengambil langkah-langkah penanganan dampak COVID-19 antara lain mendorong dimulainya produksi. Itu sejak akhir Februari. Pertama itu memang produksi Alkes, karena itu at one point mereka menjadi supplier dunia untuk apa untuk produksi Alkes. Lalu memberikan dukungan dan insentif bagi perusahaan yang kesulitan dalam menjalankan usahanya. Lalu mencegah terjadinya PHK besar-besaran, lalu mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pengendalian COVID-19. Nah, semua kebijakan dikeluarkan pemerintah Tiongkok itu diharapkan dapat mengatasi atau menangani krisis yang tengah terjadi dengan upaya-upaya yang memang determinasinya itu cukup tinggi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Indonesia khususnya mudah-mudahan saya coba kasih angka-angka di semester satu ini. Ternyata angkanya promising juga begitu, walaupun situasi COVID-19 dan banyak itu adalah UKM. Jadi kita sebenarnya tahun ini merayakan 70 tahun hubungan bilateral. Sudah lumayan juga. Tiongkok itu di tahun lalu itu investasinya masuk ke Indonesia itu realisasi, jadi I'm talking about realisasi, itu naik sebanyak 95,6 persen. nyaris 100 persen. Jadi kalau Tiongkok ditambah dengan Hongkong, sebenarnya kita sudah melampaui Singapur. Nah, Tiongkok sendiri diurutan kedua. Urutan pertama Singapur, urutan kedua Tiongkok, urutan ketiga Jepang, urutan keempat Hongkong. Jadi kalau ditambahkan itu luar biasa memang di 2019 dan memang investasi yang kita arahkan kepada produk-produk yang bisa memberikan nilai tambah yang signifikan buat produk-produk kita. Tentunya sudah banyak tahu untuk litium baterai dan lain-lain. Nah, nilai investasi Tiongkok di Indonesia tahun 2019, ini realisasi, itu 4,7 miliar. Tahun 2018 itu 2,3 miliar. Jadi memang peningkatan yang signifikan. Nah, pada semester satu ini, ini angka baru didapatkan akhir Juni, jadi masih sangat relevan. Pada semester satu ini, Tiongkok masih menjadi investor kedua terbesar di Indonesia. Setelah Singapur dengan investasi sebesar 2,4 miliar. Jadi, even though ada situasi COVID, di periode, di tribulan kedua ini, mulai kembali lagi itu, investor-investor. Ini berdasarkan data yang disampaikan oleh Pak Sarpa, Pak Kepala BKP, Pak Bahlil. Itu jumlah proyeknya sebanyak 1.311, atau naik 9% dari USD 2,2 miliar pada periode tahun 2019. Jadi, ternyata signifikan. Sebenarnya banyak rencana kita itu di bulan Februari untuk membawa investor-investor, termasuk di digital ekonomi. Nanti saya laburin ini, karena saya cukup mengikuti ini secara baik. Itu ada beberapa yang mungkin, kalau saya menyebutkan May 2an, kan pasti Jimmy tahu. May 2an itu akan ke sana, sudah bertemu saya beberapa kali, belum Alibaba, lalu ada di Fucho ada Net Dragon, yang dulu buat mainan, sekarang dia akan beralih ke edukasi. Lalu kemudian, karena saya sudah diundang 2 kali, dan jadi pembicara di International Digital Economy Conference di Fucho. Jadi, belum lagi apa, dari Samson, Tencent, dan lain-lain. Belum apa, ini, Dance Byte. Dance Byte, kalau kita bilang populernya itu TikTok. Dance Byte itu, Byte Dance, sorry. Kantor pusatnya ada di Beijing. Jadi, sudah beberapa hal kita lakukan. Saya ambil air putih. Ya, silahkan, silahkan Pak Duis. Wah, kita nggak nyangka ini ya, bahwa sebegitu apa, luar biasanya gitu, perkembangannya. Jadi, kita dengar lagi kembali dari Pak Dubes, setelah beliau mengambil air putih. Ini Pak Dubes baru betul-betul datang kemarin dari Indonesia. China ditambah Hong Kong itu sudah sangat signifikan. Karena itu banyak prediksi yang menyebutkan bahwa setelah China, Indonesia ada positif di semester berikut ini. Kita masih mencari tangan kita untuk itu. Mudah-mudahan COVID segera berlalu. Jadi, aktivitas-aktivitas ekonomi bisa digerakkan lagi. Sementara, total perdagangan kita tahun lalu dengan China itu 79,68 miliar. Jadi, meningkat 2,90 persen. Tentunya, masih surplus ke China. Tapi surplusnya itu berkurang dibanding tahun sebelumnya. berdasarkan data dari... Sebentar, saya mau lihat yang langsung ke semester sekarang saja. Oh ya. Produk unggulan Indonesia itu, yang ekspornya naik secara signifikan itu batu bara, HS2701 itu meningkat 74 persen. Besi baja itu meningkat 196,40 persen. Ini manfaat dari smelter. Yang kita undang investor dari China lalu masuk ke itu. Nah, ini juga sarang burung walet, makanan kaisar-kaisar. Saya bilang ini apa, kaviar dari timur, itu meningkat nyaris 200 persen. Ikan beku itu naik sekitar 54 persen. Jadi, itu sangat-sangat bagus. Nah, beberapa yang potensial itu buat tropis. Kalau kita beralih ke industri ya, kita kan masih perkebunan rakyat. Dia belum berahir. Contoh misalnya, ekspor durian dari Thailand, karena mereka industri durian, bukan perkebunan durian. ekspor durian Thailand ke Tiongkok itu 2 miliar per tahun. 2 miliar USD. Satu buah saja durian. Jadi, agak gini ya, sepatu ikan kalengan itu meningkat 320 persen, dan lain-lain kayu olahan. Malah, data yang kita dapat di periode semester satu ini, kayu olahan dan furniture itu meningkat juga. jadi cukup baik. Nah, pariwisata, kenapa saya mention pariwisata? Karena yang akan menerai ekonomi kita kan 3 sekarang. Satu, investasi. Dua, perdagangan ekspor. Ketiga, ikan turisme ekonomi. Ya, ini salah satu karena dari apa, dari China yang ke Indonesia sudah sekitar 2 juta orang. dan itu kan selected. Kita mau, karena data dari Kementerian Pariwisata, spending mereka itu termasuk besar. Itu yang kita kejarkan. Length of stay dan spending. Jadi, itu satu, economy tourism. saya baca. Ini ada data-data ini. Berdasarkan data analisis yang kita buat di KBRI, melalui sosial media, karena kita main di sini sosial media Weibo, kecenderungan netizen untuk membaca topik dengan tagar balik, itu tercatat mencapai 774,448 pada 21 Juli 2020. Konten post dalam satu bulan terakhir, antara lain terkait late post liburan di Bali. Kita introduce juga working from Bali. Itu sudah di-hit di Weibo sebanyak 33 juta kali. Diskusi mencapai 29 ribu. Jadi, ini cukup topik post antara lain. tips berlibur ke Bali, rekomendasi tempat wisata yang harus dikunjungi di Bali. Lalu dari Bali, kita go beyond Bali. Itu yang kita lakukan. Nah, tentunya, peluang kerja sama pasca COVID, ada beberapa, saya highlight beberapa saja. Yang pertama itu, investasi Tiongkok di sektor-sektor antara lain, ekonomi digital. Kenapa ekonomi digital? Karena kontribusi digital ekonomi ini, bisa buat kajian ini apa? Bung Jimmy, kontribusi ekonomi digital di Tiongkok itu sudah mencapai 30 persen. Wow. Terhadap GDP mereka. Alibaba itu kan baru 20 tahun lalu, 21 tahun lalu. Tencent juga. Huawei itu kan 20 tahun lalu. Xiaomi dan lain-lain itu baru 10 tahun lalu. Dan itu, dan itu, Dance Byte dan TikTok itu only recently kan? Tapi, Zoom yang kita pakai juga sekarang ini kan milik orang China juga. Jadi, luar biasa ini. Sementara di kita, itu digital ekonomi itu dengan adanya empat unicorn, no longer unicorn, mudah-mudahan yang punya Jimmy ini bisa jadi dekakon juga, itu kontribusinya kan sudah sangat signifikan. Nah, prediksinya, ini ada banyak kajian, by 2025, ekonomi digital di ASEAN itu 250 bilion US dollar. Out of 250 bilion US dollar, Indonesia itu akan mendapatkan porsi 130 sampai 150 bilion US dollar. Wow. Jadi, tepat sekali apa yang dilakukan sekarang. Ini ekonomi digital punya banyak rencana. Saya nanti kita diskusi bilateral, karena platform-platform seperti Orbitin ini, di sini ada beberapa. Nampaknya apa, sinyalnya agak kurang bagus. Padubes? Halo, Padubes? Halo. Masih bisa dengar saya? Oke, udah stabil lagi Pak. Oh ya. Jadi, I'll talk to you about kerjasama di bidang ekonomi digital itu. Yang berikutnya itu, nah ini dia, kontribusi terhadap GDP ini, kajian dari Pricewaterhouse. Lalu mereka kembangkan 5G sekarang, ini 5G kayak gini. yang saya pakai juga loh, maju ini. Huawei. Iya. Kita sekarang kan, ekonomi digital di tahun 2009 itu sudah 40 miliar, Bung Jimmy. Iya. Itu banyak wang. Jadi, apalagi konsentrasi pada UKM. saya masih ingat benar, conversation saya dengan Jekma, dia itu perhatiannya pada UKM. Dia mulainya dengan UKM. Jadi, you can emulate as well, apa yang dikerjakan oleh Jekma. Alibaba. Ya, Alibaba. Itu kurang lebih, apalagi ya yang mau saya sampaikan. Ini angka-angka semua. Oh ya, sekarang kita sedang selenggarakan China Digital Year dengan ASEAN juga. kita mau memanfaatkan itu. Sekarang sudah ada orang kita juga di Sekretariat ASEAN China Center di apa, di Beijing. Sudah kita masukkan orang di sana. Jadi, bisa kerjasama. Yang berikut itu investasi di pedang baterai. Ini sebenarnya apa, out of my Greece. Waktu saya masuk sini, saya minta dibedahin ekspor dari negara tetangga kita lah. Ekspor mereka itu elektronik 33 miliar. out of 33 miliar itu baterainya 28 miliar. Lah, mau tahu ekspor kita elektronik hanya 3 miliar. Baterainya kagak sampai 1 miliar. Lah, yang punya nickel kita kok. Tapi mereka yang ini ya. Jadi, di situ sebenarnya mulai kita sambut baik oleh Jakarta lalu kita mulai merubah dan roadshow kita tahun lalu itu ternyata berhasil dengan membawa mereka yang di sini baik itu lithium, baik itu kolbat maupun merwali dan lain-lain untuk masuk investasi di sektor ini. Karena nilai tambahnya sangat banyak. Kita itu punya 21 juta cadangan nickel. Kan luar biasa itu. lalu sektor berikutnya juga pariwisata. Kenapa orang stres semua ini? Kalau lihat dari data-data di Weibo itu orang China juga khususnya mereka yang berkemampuan untuk travel outbound mereka kan 2019 itu 150 juta. Jadi, bangsa pasar itu yang harus kita tangkap. Nah, investasi di sektor pariwisata juga akan perlu untuk menarik mereka tentang kita sedang kenalkan work from Indonesia. kan kita sudah work from home ini. Sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan internet of things yang terkait dengan internet of things itu sudah mengisinkan staffnya untuk kerja di rumah. Mereka akan semakin produktif kalau kerja dari daerah-daerah wisata. Tiga bulan baru kembali. Jadi, kita coba jual di sini work from Indonesia, work from Bali, work from Jogja, work from Ambon, work from Palembang, work from Medan, et cetera lah. Jadi, cuma ada persyaratan infrastrukturnya itu yang harus memadai untuk untuk koneksi internet wifi-nya kan. Ya, internetnya itu yang ini yang sedang kita promosikan di sini. Lalu, pengembangan SDM. Pengembangan SDM itu prioritas Bapak Presiden terkait dengan China itu kita konsentrasi di vocational termasuk di bidang digital ekonomi. Saya lihat banyak lulusan-lulusan dari apa? Dari China yang mereka ambil ini computer design, mereka ambil industrial design, computer science, industrial design, dan lain-lain. Itu pulang buat startup. Within one year time saja, valuation-nya sudah lumayan. padahal anak-anak usia masih 21-22. Jadi, ini rupanya. Itu yang di Tokopedia dan di mana-mana dibikin sendiri dan mereka selalu berkomunikasi dengan kita di sini karena organisasinya memang bagus. Perimpunan pelajar Indonesia di sini. Nah, itu yang di bidang investasi. Perdagangan juga itu kita akan konsentrasi kepada hal-hal seperti sarang berwale, terumput laut, ferroaloy, nikel, refined pump oil, dan wood part, batubara, biji nikel, biji tembaga, dan lain-lain. Ini potensi ekspor kita di bidang perdagangan. Buah-buah, kita akan lanjut. Buah naga sudah dapat izin untuk ekspor ke sini. Minyak, kelapa sawit, komponen mesin dan elektronik, produk kayu, bubur kertas, produk-produk kimia, instrumen musik. orang kalau tingkat pendapatannya meningkatkan mulai tertarik sama musik. Gak percaya tanya Pak Najib. Jadi, mereka butuh itu juga. Barang-barang kerajinan yang bernilai seni. Itu apa kurang lebih hal-hal yang ingin saya sampaikan. Nah, pas COVID ini dunia berubah. Ada empat hal yang ingin saya sampaikan. Pertama itu digital akan menonjol sekali. Jadi, apa-apa yang terkait dengan digital itu akan menonjol. Yang kedua, kita berhargai lebih banyak kehatian kepada kesehatan. Jadi, lifestyle yang sehat akan menonjol. Health dan lain-lain itu produk yang terkait dengan itu akan menonjol. Yang ketiga itu, kita berhargai lebih banyak kehatian kepada lingkungan sekarang. Jadi, kalau konsep sustainable development itu ada ekonomi, sosial, lingkungan, semakin mendapat porsi yang besar. Karena adanya COVID ini. Lihat saja betapa kita sekarang kehilangan Jakarta yang langit biru selama 3-4 bulan. Sekarang kan mulai abu-abu lagi kan. Lalu yang kelima itu empathetic society. Tidak hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia kan gotong royong. Itu juga muncul di berbagai belahan dunia lainnya. Mereka yang dalam posisi mampu itu akan memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan bantuan. Jadi, hal-hal yang terkait dengan empathetic society ini akan menonjol. Saya kira itu saja dulu. Saya ada bantuan lagi. Tapi nanti kalau tanya-jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Wah luar biasa nih. Kita tercengang-cengang mendengarnya. Karena saya juga kaget Pak bahwa di China itu 30% rupanya sudah dikontribusi GDP-nya dari ekonomi digital. Kita terlambat tapi kelihatannya juga percepatannya luar biasa. Minggu lalu kita ada binar juga dengan Pak Teten Mas Duki dan Pak Bambang Susantono VP di ADB dan memang kelihatannya juga Indonesia ini UKM-nya sekarang juga sudah go digital Pak. Jadi, sudah beberapa minggu ke depan ini ada 10 juta gitu. 10 juta itu kan sudah lebih daripada 10% gitu ya. Dan satu lagi Pak yang saya mau share sedikit aja sebelum kita nanti buka untuk floor ya ini. Bahwa Jakarta ini sekarang dianggap sebagai ekosistem perusahaan keren itu. Ini baru nih Pak baru minggu lalu kita dapat atau bulan lalu jadi 30 Juni dimana memang apa yang sedang dilakukan ini sekarang sudah kita second to Mumbai gitu. Dan bahkan Shanghai ini sorry bukan itu Zuri, Helsinki dan seterusnya. Sementara kalau kita lihat memang China top up kalau dilihat semuanya gitu ya. Ini menarik Pak. Dalam satu sesi tersendiri Pak bicara mengenai ini Pak expertnya luar biasa Pak Pak Jauhari ini karena menurut saya waktu jadi penasihat menteri juga banyak dengungkan masalah startup ini digital ini tapi hanya tenang akhirnya jadi pemain Pak terutama sekarang anak saya yang juga baru usia 21 tahun baru nikah ini 2 tahun lalu sekarang ikut ikut mendirikan apa orbitin ini makanya semangat gitu Pak startup sudah startup ini satu ide dia gitu jadi saya rasa ini teman-teman semua udah eager nih untuk bertanya gitu tapi saya masih wonder nih Pak Pak Dubes mungkin jawaban brief sedikit ini luar biasa ya apa lompatannya artinya bouncing backnya gitu kan artinya kalau negara-negara lain ini masih tertati-tatih bahkan mereka mengalami second wave Australia sekarang juga mengalami lockdown lagi di Melbourne dan seterusnya ini China kok bisa cepat itu Pak apa disiplinnya atau apa yang benar-benar membuat mereka ini supaya kita bisa belajar gitu Pak saya kira pertama mereka itu stimulusnya lumayan lah kan cadangan devisa mereka kan 3,3 triliun bias dolar itu kalau dibanding kita kan 25 kali cadangan devisa kita jadi they spent a lot of money saya punya data-data itu jadi disitu nah mereka spent juga sebenarnya backbone dari ekonomi mereka itu UKM jadi untuk UKM supaya jangan PHK itu mereka apa mereka kasih cash juga ada beberapa industri yang memang sangat mereka butuhkan itu mereka dorong ya memang ada beda disini kan apa centralistic government we cannot do that in Indonesia kita kan democratic tapi try to strike a balance itu disini kan line sistemnya jadi ya memang itu bisa jalan misalnya contoh pada saat akhir Februari itu instruksi Presiden Xi Jinping atau agar semua industri otomotif dan lain-lain itu beralih ke pembuatan ventilator mask alat-alat kesehatan yang lain suddenly itu mereka punya income yang banyak karena menjadi supply dunia pada saat itu pada saat krisis benar-benar nah sekarang perlahan sudah mulai dan yang banyak juga disini ya digital itu memang luar biasa valuation tensen saja kan sudah di atas 500 gak salah valuation tensen Alibaba kan dibawa tensen sedikit sekitar 525 atau 475 lalu yang sahabat saya inapelagi Jumore 275 miliar kemudian NetDragon sekitar 200an miliar baik dan si TikTok ini mungkin sudah 200-300 Zoom juga coba itu yang menonjol-menonjol padahal disini kan banyak Metuan Metuan kemari itu sudah mau ke Indonesia itu sudah sudah dia ke KBR sudah tiga kali kita Februari mau ke Indonesia Metuan kan termasuk yang invest di Gojek wah luar biasa Pak itu kira-kira kalau apalagi kalau ngeliat second inline untuk investor kan Singapura yang tribulan kemarin mengalami 41,2% kontraksi minus 41,2% jadi peran dari China tentunya akan lebih besar lagi saya pertanyaan Pak sambung lagi karena ini banyak orang yang kayaknya pengen nanya jadi silakan kalau misalnya mau bertanya dibuka saja karena saya yang lihat di chat belum ada gitu ya jadi dibuka saja mute-nya kemudian silakan menyampaikan langsung ke Pak Duta Besar Pak Dubez kita boleh agak mundur sedikit waktu ya artinya harusnya jam boleh-boleh boleh-boleh tidak masalah oke thank you Pak saya lihat Pak Andrajati tadi yang pertama mungkin yang kedua Pak Najib gitu untuk bertanya terus silakan Pak Andrajati silakan terima kasih Pak Jimmy selamat kesempatan hari ini Pak Yohari apa kabar semoga sehat apa kabar Mas baik amin menyampaikan duka cita yang mendalam dan juga kabar gembiranya beliau baru saja ulang tahun gak tua Mas baik ke mute Pak Joe mungkin jika ada datanya saya ingin mendapat gambaran menurut perbandingan hubungan ekonomi antara Tiongkok dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya oke bisa saya ada datanya itu saja Pak silakan Pak terima kasih oke karena itu yang buat saya penasaran waktu masuk sini itu saja Pak itu saja silakan terima kasih oke boleh saya jawab langsung ya silakan Pak Joe itu memang yang buat saya penasaran kita ini kan kalau istilah diplomatiknya itu kita ini sekarang komprehensif strategic partnership sebelumnya kita adalah strategic partnership kalau bahasa saya ke mereka itu dulu kawan sekarang kita naikkan status jadi sahabat mestinya ada perlakuan-perlakuan istimewa kepada sahabat saya bilangkan gitu nah unfortunately itu belum tergambarkan dalam angka-angka contoh satu untuk perdagangan kita itu nomor empat dan China nomor satu itu tetangga kita jadi kita masih nomor empat belum terefleksikan saya gak tahu apa kalau ada yang bertanya ke saya berdagang dengan China susah lah kok udah nyerah duluan lah tetangga itu dia berdagang dengan China juga dia untung kan jadi belum apa-apa sudah mundur gitu loh yang kedua di investasi memang terbesarnya ke Indonesia jadi kita nomor wani investasi kalau turism kita nomor empat juga kalau turism kita nomor empat nomor satu Thailand 12 juta mas jadi sangat signifikan 12 juta turis China itu ke Thailand yang keempat digital ekonomi kita nomor satu jadi dua nomor satu kita dua masih nomor empat paling gak kalau bisa trade karena itu naik ke ranking tiga atau ranking empat boleh lah kalau turism kita gak bisa compete karena kan China berbatasan langsung dengan Thailand darat mereka bisa pakai mobil juga bisa apalagi dengan adanya konektivitas ASEAN dan China itu kan dimulai dari negara-negara Indochina termasuk Thailand sampai ke Kunming sana kalau naik ke atas itu kan kendaraan kereta dan lain-lain jadi ya kalau itu memang kita gak bisa compete kita kan dengan pesawat udara saja kira-kira begitu mas oke terima kasih Pak Joe silahkan terima kasih sekali ya makasih jadi kita trade-nya nomor empat kemudian turism nomor empat tapi investasi dan digital ekonominya nomor satu masih ada harapan Pak Joe kelihatannya ya Pak Dubes Najib silahkan Pak Dubes ya terima kasih Pak Jimmy Pak Johari wah luar biasa saya saya sudah bersahabat dengan Pak Johari lebih dari 30 tahun jadi apa namanya sepak terjangnya dan kematangan diplomasinya tambah hari tambah luar biasa jadi saya selamat Pak Johari satu pertanyaan ya satu bukan pertanyaan barangkali realita di masyarakat kita bahwa apa namanya ada banyak kecurigaan di kalangan masyarakat kita mengenai hubungan kita dengan RRT tapi dari apa yang jadi ini lebih ke politik ekonomi Pak Joe jadi dari apa namanya sedangkan dari urayan Pak Johari tampak sekali bahwa sebetulnya benefit yang kita dapat itu luar biasa banyaknya dari mereka jadi gambaran-gambaran ini mungkin perlu untuk lebih kita sebarluaskan kepada masyarakat nah sekarang pertanyaannya barangkali menungkik langsung Pak Johari kepada UMKM yaitu mereka yang ingin kita apa kita raih tangannya untuk kita angkat bersama apa yang harus mereka lakukan dalam kaitan kita dengan hubungan kita dengan China ini UMKM kita sekarang jumlahnya jutaan Pak Joe karena mereka dari oleh Sabang sampai Marauke sudah ada dan kemudian mereka bergerak di bidang banyak sekali bidang barangkali ada tips atau saran bidang apa saja yang mereka harus lakukan atau langkah-langkah bagaimana yang mereka lakukan mungkin ini perlu juga untuk Pak Jimmy CS yang akan membantu mereka akan menarik lengan mereka untuk bisa jalan bareng-bareng terima kasih Pak Dubas terima kasih terima kasih Pak Dubas Najib aku langsung ya Mas Jimmy silahkan silahkan Pak Joe pertama soal ini soal persepsi memang saya menilai bahwa apa yang berlaku di dunia sekarang itu perjalan persepsi dan kontes kemampuan jadi kita harus bisa membuat perjalanan persepsi most of the time itu we are being lihatannya agak ini lagi Pak Joe aduh bus nampaknya apa sedikit ini nanti apa kalau nyambung lagi mungkin Pak Hamdani ini ada pertanyaan boleh dibuka Pak Hamdani ini saya lihat di chat ya nanti dibuka aja tapi kita nunggu ini Pak kelempar jadi kita sambil tunggu tapi itu pertanyaan bagus sekali Pak Najib jadi apa saya pikir akan menarik nanti untuk Pak oke ya silahkan silahkan Pak jadi sampai dimana pas putus dimana tadi ya ini karena pakai wifi jadi gini jadi ini we need to create our own perceptions do not be dictated being dictated or influenced by others ya banyak itu yang terjadi di kita karena kita berkumpul bersama kita berkumpul dengan negara lain ini kan zona nyaman kita ini kita harus bisa cut kiri untuk maju otherwise kita seperti-sepert ini aja gitu aduk mau dekat dengan yang ini muncul macam-macam gak maju-maju kita jadi dalam konteks inilah sebenarnya sosial media anak-anak muda itu will play catalystic role untuk merubah or create our own perceptions kalau menurut saya benar dulu kan kita mendayung diantara dua karam kata Pak Hatta sekarang kita mendayung diantara berbagai karam kan gitu jangan kita tabrakin itu karam nanti hancur itu perahu kita ya kita berlabuh dengan baik kerjasama kan kurang lebih kalau mau dibuat analoginya seperti itu yang kedua tadi saya ada lihat soal kerupuk itu apa UKM bisa kemarin kita uji coba aja jual kerupuk pakai platform digital jadi itu pakai pakai apa pakai tabau itu punya punya Alibaba dan TikTok kita sudah buat konsep kerjasama juga dan TikTok nanti I need to talk to you apa Mas Jimmy soal ini mungkin bisa kita sinergikan 6 menit pertama itu dengan menggunakan influencer itu kita bisa jual 5 container krupuk wow 6 menit berikutnya kita bisa menjual 7 container wow 6 menit berikutnya lagi itu kita bisa menjual 18 jadi kita bisa menjual 19 container dalam waktu 18 menit saya tanya ke yang pengusaha itu berapa nilai rupiahnya ya di atas 12 miliar sampai 15 miliar dengan demikian dia tidak memberhentikan pekerjaan ini yang perlu apa perlu bagaimana memakai platform digital tidak hanya untuk berdagang tapi juga investasi karena banyak juga kan ada platform digital untuk pengusaha-pengusaha bertemu untuk saling investasi itu ada beberapa sudah di China jadi itu yang bisa saya sampaikan nah tentunya benar sekali Pak Najib bahwa kita harus punya perayaan pada UKM yang lebih karena backbone ekonomi kita sebenarnya sama seperti China walaupun digital ekonomi dan lain-lain menonjol tapi backbone itu tetap UKM ya Pak betul Pak Dubez kalau boleh share minggu lalu dari surveinya ADB 50% dari UMKM kita itu sudah cash drain jadi mereka sudah kehabisan cash dan bahkan 20% itu viable for impairment secara permanent sehingga kalau tidak dibantu dari sisi financing maupun dari sisi market yang lebih supaya mereka bisa bouncing back bukan hanya recovery yang tertati-tati ini saya rasa akan kesulitan untuk bisa naik lagi nah yang berikutnya ini dari Pak Hamdani mungkin Pak Hamdani masih ada di sini tadi yang kerupuk Pak Hamdani tapi apakah ada saya jawab itu oke kalau gitu Pak Sabam Huta Julu Pak Sabam ada enggak enggak ada ini silahkan Pak Sabam terima kasih Pak Jimi kesempatan ini selamat siang Pak Dubs Sabam Buta Julu dari Pertamina Pension Fund pertanyaan saya Pak saat ini situasinya kalau secara trade kita imbalance dengan China tapi placement investasi mereka sangat bagus yang saya pikir akan workforce kita untuk jangka panjang 20-30 tahun tapi yang sering menjadi pertanyaan bagaimana ini bisa sustain sehingga return on investment yang kita harapkan itu win-win for both parties Tiongkok maupun Indonesia terima kasih Pak selamat siang terima kasih Pak Sabam silakan iya terima terima kasih itu memang menjadi pertimbangan kita juga pertama daya seraf tenaga kerja workforce-nya yang kedua itu sustain jangka panjang karena itu kalau kita lihat di investasi yang China masuk itu industri-industri yang return of investment itu bukan yang quick yang seperti smelter dan lain-lain paling banyak kan sekarang di sektor itu lalu ada beberapa juga di bidang infrastruktur saya lupa sampaikan tadi bahwa dalam konteks BRI jadi Belt and Road Initiative itu kita sinergikan juga dengan Poros Maritim kita lalu kita came up dengan empat koridor ekonomi koridor ekonomi Sumatera Utara itu untuk manufaktur dan infrastruktur koridor ekonomi Kalimantan Utara juga untuk manufaktur infrastruktur koridor ekonomi Sulawesi Utara sama plus turism koridor ekonomi Bali jadi kalau kita lihat dari apa yang kita sepakati itu kan terkait dengan yang tadi ditanyakan oleh Pak Utajulu dan nilai investasinya sudah ada visibilitas tadi fisik sudah empat kali itu total nilai investasinya sekitar 64 M wow luar biasa itu salah satu kira-kira Pak Utajulu ada lagi ini terima kasih Pak yang menjadi curiosity itu biasanya adalah sustainability nya dipertanyakan itu yang menjadi itu kita bahas itu juga masuk karena taking into consideration juga ada faktor-faktor yang yang tadi saya kira siapa yang tanyakan sentimen anti itu kan jadi kadang mereka juga itu yang coba kita try to strike kebalans tapi so far seperti Morowali kan sudah tahun ke-8 ini kalau nggak salah jadi seperti itu yang kita harapkan ada juga yang di mana itu sudah di atas 8-9 tahun juga listrik juga itu sudah di atas 10 tahun jadi kita apa nego nah dalam konteks Belt and Road itu memang Belt and Road dan Poros Maritim itu kita rundingnya cukup lama terima kasih Pak Dubas selamat siang Pak terima kasih Pak Huta Julu Pak Hamdani saya lihat tadi mau bicara silahkan Pak Hamdani ini mantan anggota DPD bisa izin sebentar Pak silahkan Pak Dubas saya Pak Hamdani dulu pernah ketemu di Den Haq dengan Bapak dengan Pak Laude waktu saya di DPD oh iya dengan Pak Laude ya Salam kembali kata beliau udah lama itu di atas 10 tahun betul Pak sebelum Bapak ke Rusia ya iya datanglah ke Beijing kalau gitu Pak biar kita reuni di Beijing iya Pak betul Pak kemarin kita sudah dengan Pak Iwan juga Iwan Seritek waktu itu saya ikut juga GoBiner oh iya Seriteks iya Pak Seriteks masalah ini Pak krupuk yang Bapak katakan karena saya kan dari Kaltang ini pembinaan masyarakat disini banyak hasil-hasil ikan kita banyak disini sungai-sungai jadi bagaimana Pak prosedurnya Pak kalau kita ekspor ke sana itu ke China untuk ini untuk pasar krupuk ini iya ada ada betul sekali ada proses yang harus kita penuhi dan kita patuhi pertanyaan kita harus pahami benar izin proses untuk ekspor ke China karena mereka memang ketat nah itu prosedurnya bisa di di Kementerian Perdagangan di apa ya apalagi Perdagangan Luar Negeri kalau khusus untuk sarang burung walet karena saya tahu dari Kalimantan sarang burung walet kan banyak itu itu dengan Kementerian Pertanian karena akan disurvei oleh apa oleh untuk Sanitarian Faitus Sanitian karena itu kalau mau tahu harga harga ini kalau ini misalnya ini sarang burung walet disini ya ini yang sudah menjadi minuman begitu itu enam botol disini di retail dijual itu empat juta rupiah ya betul disini banyak tempat-tempatnya sarang ini betul yang kedua misalnya karena sekarang kan kalau sarang burung itu kan yang putih yang cukup begini ya itu mahal sekali tapi yang sudah hancur ada yang kreatif dia bikin minuman dia bikin instant noodle instant noodle itu mahal dia bikin HP lalu menyiapkan misalnya kue-kue dikasih sarang burung walet misalnya avokado di belah begitu dikasih aiskrim dikasih sarang burung walet tiga lembar mungkin harganya kalau rupiah itu 250-290 ribu rupiah dan laris kelas menengah disini makin banyak yang kedua storytelling Pak harus mampu membuat cerita mengenai produk kita orang China senang storytelling apalagi kalau dikaitkan dengan mereka iya Pak iya Pak iya jadi saya cek di Anu Kementerian Perdagangan dengan Pertanian aja Pak untuk ini rupok ini iya mungkin iya kayak gitu Pak terima kasih Pak Ghani salam buat Pak Najib terima kasih ini rupanya udah balik ke Kalteng lagi ya setelah nggak di DPR iya iya Pak siap siap oke kelihatannya ini Pak Joe kelempar lagi ya udah masuk lagi udah masuk soal lagi apakah ada lagi yang mau bertanya kepada Pak Dubas ada iya Pak ngejar ininya Pak itu kayaknya dari Palembang mau jual oke Pak Dubas saya rasa oh Pak Yudi ada pertanyaan iya Pak oke silahkan Pak Yudi Pak Yudi Assalamualaikum 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 Selamat Pak Dubas Pak Gimi yang selamat saya sebenarnya juga dari UKM Pak cuman masalahnya kadang-kadang kami ini kalau ingin melakukan ekspor kami sangat ketakutan dengan ada namanya tarif nah oleh karena itu bagaimana dengan hubungan tarif dengan Cina ini Pak apakah kita bisa kompit dengan negara-negara lain karena sepengetahuan saya Indonesia ini ketinggalan sangat jauh mengenai tarif dengan negara-negara lain sehingga kami tidak bisa bersaing dengan negara-negara tetangga contoh Singapura misalkan mereka ini begitu aktif melakukan tarif agreement sehingga mereka sangat kompit yang bisa saya jawab kalau dengan Cina kita manfaatkan sekarang itu free trade agreement between ASEAN dan Cina itu banyak dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN memang kementerian perdagangan itu sudah punya skedul sebenarnya untuk 2020 ini untuk mempercepat proses perundingan agreement dengan negara-negara lain Bapak benar kita ketinggalan itu dan Kementerian Luar Negeri akan mendukung sepenuhnya Kemlu sudah siapkan tim juga tapi tetap koordinatornya itu kan itu salah satu sebenarnya dengan adanya Wakil Menteri Luar Negeri Pak Mahendra yang akan konsentrasi pada diplomasi ekonomi diplomasi ekonomi salah satu prioritas diplomasi kita tahun 2020 unfortunately COVID is coming jadi tapi jangan patah semangat karena COVID kan we have to cari cara-cara kreatif ternyata lihat dari data-data dengan China oke juga walaupun kita itu terhambat selama 4 sampai 5 bulan tapi bisa bounce back bahkan pada saat sedang ada COVID pun disini sedang susah itu sekitar Januari sampai Maret itu itu ekspor kita meningkat signifikan disini malah kita surplus itu pertama kali kita surplus dengan China pada saat COVID kaget juga saya dan kalau lihat produk-produknya itu kebanyakan dari UKM jadi UKM kita itu menurut saya mungkin yang lain bisa beda itu daya-daya juangnya itu luar biasa asal dikasih jalan saja nah itu kata-kata yang bagus sekali Pak jadi asal dikasih jalan saja saya rasa Pak Dubus kalau boleh ini kita tadi Pak Yudi ini kebetulan juga sama saya kita sama-sama Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia juga Pak dan kita tahu bahwa di Retail Indonesia itu mereka sebetulnya jagoan juga tapi kalau begitu ekspor tadi seperti yang Pak Yudi mereka mungkin nggak tahu kan gimana caranya jadi salah satu yang kita mau follow up nanti Pak Dubus mungkin dengan tim di KBRI Beijing kita bisa bikin yang khusus teknis nanti Pak supaya teman-teman UKM ini kan jutaan mereka pengen recover dan mereka pengen bisa ngebuka pasarnya tinggal nanti saya sama Pak Yudi bantu untuk bisa mereka dibuka jalannya satu di Retail di Indonesia kita harapkan mereka bisa jadi raja tapi yang nggak kalah penting kalau bisa juga keluar negeri gitu karena harusnya kita bisa lebih kompetitif Pak dari sisi harga maupun juga dari sisi quality gitu ya produknya yang sekarang itu bisa nanti melibatkan kementerian UKM dan tentunya kementerian peragangan untuk apa untuk kementerian apa untuk apa syarat-syarat yang kedua orang China itu luar biasa di packaging kalau packagingnya menarik biasanya ini saya punya contoh-contoh bagaimana sarang burung walit dipaks secara menarik sehingga harga tinggi pun orang beli packaging itu packaging dan storytelling jadi itu penting sekali ya Pak Dubes ini saya rasa masih masih banyak sekali nih tapi kita juga tahu waktunya Pak Dubes juga sangat terbatas sehingga kita mungkin Pak nanti kalau boleh tadi kita coba setting waktu lagi dimana Pak Dubes mungkin nanti buka saja kemudian bersama-sama dengan teman-teman di perdagangan juga kemudian dengan ya untuk dan mungkin dari kem lu Pak tadi karena ada Pak Mahe boleh yang juga dulu kan waktu beliau juga saya juga sempat jalan waktu jadi di Ruds Sarina antara lain ke Eropa waktu itu ke tempatnya Pak Najib nah ini saya rasa nanti kita berhenti lagi Pak sekali lagi karena begitu ini sudah mulai lebih normal ya walaupun sekarang sudah mulai recover tapi begitu lebih normal ini orang akan mulai beli lagi gitu dan itu saatnya kita manfaatkan untuk bisa bounce back gitu Pak seperti yang di China waduh silahkan saya punya apa punya pejabat bidang ekonomi dan atasi perdagangan yang tahu benar details jadi bisa sama mereka nanti disupervisi sama Pak Dino Pak Wakil siap terima kasih Pak Dubes jadi saya apa rekam Pak mohon izin Pak Jimmy mohon izin Pak Dubes ada satu pertanyaan lagi Pak Dubes Pak Jimmy yang karena acara ini live di Youtube ada satu pertanyaan lagi beliau juga chat kita bawa di Youtube tolong di dijawab oleh Pak Dubes mungkin ini terakhir mohon izin Pak Jimmy ada di pertanyaan paling pertama Pak atau saya baca aja Pak mohon izin dia menyampaikan bahwa yang terhormat Bapak Jauhari apakah sentimen anti-Cina di Indonesia merupakan hal yang masuk radar pertimbangan atau gangguan bagi KBRI maupun pebisnis dan pemerintahan RRT atau RRC mungkin ya Pak terima kasih Pak jadi dari UPN Jogja demikian Pak mohon izin Pak Jimmy mohon izin Pak Dubes oke pertanyaan siapa tadi kayaknya udah sedikit dijawab tapi mungkin iya tadi saya udah jawab udah dijawab tadi jadi memang itu masalah perception tapi ya saya selalu di iniin Pak perception is reality to the eyes of the people jadi apa homework kita semua saya rasa kalau misalnya kita kita gak bisa satu-satu kita selesaikan artinya persepsi itu tergantung orangnya tapi kalau masyarakat kita bisa lebih banyak lagi saling mengerti saya rasa saling paham itu tentunya bisa membantu gitu ya Pak Dubes ya Pak Jo betul betul saya kira apa itulah manfaatnya pilar ketiga kan pilar pilar hubungan diplomatik itu kan politik keamanan yang pertama kedua ekonomi yang ketiga kan pilar sosial budaya karena itu kita tingkatkan juga pertukaran budaya disini sekarang mahasiswa Indonesia disini itu sudah mendekati 15 ribu mereka ini bisa kelak karena mereka bisa berbahasa sini sudah experience tinggal dan bersekolah disini kalau istilah saya itu apa mereka bisa menjadi jembatan kata-kata lah kurang lebih begitu jadi karena di understand bahasa kan betul begitu juga dengan apa kebaikan daripada teman-teman di China Pak saya waktu saya hubungi Pak Dubes beberapa bulan yang lalu waktu saya masih di KMN kebetulan disini ada pejabatnya saya lihat Ibu Teresia 30 dari udah dua kali ya saya rasa batchnya kepala desa pegiat desa dan juga pengurus di desa sudah ngeliat gitu kesana dan mereka semangat Pak jadi ya Pak jadi pertukaran kemudian pemahaman mereka terhadap kultur dan begitu mereka melihat baru mereka sadar oh rupanya tidak seperti yang selama ini dibicarakan gitu oleh orang lain gitu kan seeing is believing gitu ya Pak Dubes believing is seeing itu di program itu jalan terus sudah dua kali itu bagus dampaknya luar biasa ya saya rasa itu mudah-mudahan bisa terus jalan Pak karena bukan hanya tadi 30-30 tapi dampaknya kepada desa yang nanti pegiat desanya kepala desanya itu kembali itu luar biasa ini lagi dibuat saya rasa bahasnya mungkin nanti Pak Dubes juga dilaporkan hasilnya itu begitu Pak Dubes kalau boleh rekap ini apa tadi pembicaraan kita dimana Pak Dubes menyampaikan bahwa salah satunya adalah ekonomi digital China ini 30% terhadap GDP yang merupakan satu peluang untuk kita karena Tencent Alibaba kemudian yang lain-lain ini sudah mulai masuk ke Indonesia dan saya rasa pembelajaran dari sana tentunya akan bisa membantu untuk mendorong kita termasuk juga orbitin ya Pak ya insya Allah gitu ke depannya ya amin amin kita juga mendengarkan fokasi sedang digalakkan untuk meningkatkan ekonomi digital ini juga penting karena kita juga kekurangan Pak bahkan sekonon teman-teman saya seperti Nadiem junior saya di Harvard ini mereka sudah harus hire orang-orang dari India bahkan outsource ke India ini menyedihkan padahal orang-orang kita sangat bisa kalau misalnya mereka diajarkan satu lagi yang tadi juga kita catat adalah healthy lifestyle ini akan naik down di masa mendatang ini saya rasa banyak UKM kita yang mulai masuk ke healthy lifestyle jamu herbal gitu ya terus kemudian ada juga apa juga kosmetik yang sifatnya healthy lifestyle dan seterusnya ini tentunya juga kaitannya dengan keperluan terhadap lingkungan yang akan mendapat porsi yang besar kalau misalnya kembali ke nature mereka akan terus mendorong itu empathetic society juga menonjol di China ini kita bisa pelajari dan yang terakhir masalah branding Pak dan butuh storytelling ini satu pelajaran yang luar biasa yang kita harapkan nanti kita bisa bantu juga UMKM karena UMKM itu bikin produknya bagus kemudian mereka juga bisa kompetitif di harga tapi kadang-kadang packaging dan juga bagaimana story behind the product dan pembuatannya itu sebetulnya menarik tapi misalnya dari desa ini dari kelompok perempuan yang sangat mengedepankan unsur-unsur eko tapi kemudian mereka gak bisa masuk karena tidak ada yang ngebangun storytelling itu jadi kita rasa saya rasa kita harus sama-sama Pak tadi membangun persepsi yang baik antar kedua negara ini Pak Jo saya rasa itu Pak Jo terima kasih banyak Pak Jo terima kasih biasa di tengah-tengah di karantina ya Pak di hotel ini karena kemarin iya next time kita sambung lagi Pak saya rasa teman-teman ini seneng banget gitu langsung mendengar dari Pak Jo insya Allah nanti kita bisa sambung lebih teknis lagi kita kumpulkan mungkin nanti bentuknya lebih ke FGD dengan apa teman-teman yang menanyakan teknis Pak Jo mungkin buka kemudian yang lain setelah itu kita ditinggal untuk bicara lebih dalam dan yang paling penting Pak implementasinya Pak karena kita mau menghasilkan devisa nih kita sekarang lagi minus gitu kan pertumbuhan kita jadi kita berharap UKM ini nanti bisa tumbuh lagi jangan sampai 20% itu betul-betul permanently impaired gitu Pak itu puluhan juta nanti artinya out of work gitu Pak Jo sekali lagi terima kasih Pak Jo terima kasih thank you so much thank you all thank you silahkan kalau mau dibuka mute-nya mau berikan salam ke Pak Jo Pak Najib terima kasih banyak terima kasih Pak Duvers terima kasih team yang di terima kasih 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 semuanya Pak Jokari yang pernah ke Beijing saya pernah selfie sama Bapak saya pendamping desa oh luar biasa mohon izin Pak Jimmy, mohon izin Pak Dubes sebelum ditutup kayaknya Bu Maya sudah pernah selfie dengan Pak Dubes setidak asik juga kalau kita selfie bareng setelah untuk webinar ini Pak jadi kita izin dulu Bapak Ibu untuk tim kita untuk bisa dokumentasikan kalau Bu Maya sudah izin dengan Pak Dubes kenapa kita tidak peserta hari ini kita dokumentasikan juga jadi mohon izin Bapak Ibu yang bisa tampilkan videonya mohon izin tim Orbitin silakan ya dibuka dibuka kalau videonya bisa membuka Bapak Ibu ada tiga slide hari ini slide pertama 3, 2, 1 layar yang kedua 3, 2, 1 layar 3 3, 2, 1 terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia membuka videonya dan terima kasih kepada Pak Dubes berarti Pak Jimmy sudah diakhiri Pak? ya sudah, terima kasih terima kasih jadi kita akhiri terima kasih kepada Bapak Ibu dan terima kasih kepada Bapak Duta Besar kita sukses terus Pak dan semoga sehat selalu semoga sehat selalu dan buat Bapak Ibu yang dimanapun berada semoga kita dalam COVID ini bisa dijauhkan dari wabah ini dan kita juga infokan bahwa tadi di acara terakhir Pak Dubes memberi kesempatan bahwa kita akan bisa Orbitin ID akan melakukan event-event besar lagi bahkan bersama dengan Pak Duta Besar jadi nantikan kegiatan kita kita aktif di media sosial Bapak Ibu silahkan Instagram kita follow Instagram kita Orbitin ID dan Youtube kita juga Orbitin ID dan event-event kita selalu akan kita sharing di sini jadi demikian acara hari ini semoga bermanfaat dan akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya Bapak Ibu terima kasih terima kasih Pak Dino Pak Sapa Mbak Ririn sama Mas Nuka sudah ikut juga dari KBRI terima kasih semuanya terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Dino terima kasih teman-teman di KBRI terima kasih banyak salam iya terima kasih salam juga kembali buat semuanya Pak Dupa jauh hari ayo reoni si yang mamaya tengan reoni Bapak selamat menikmati terima kasih